Sedaralun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Aceh Tamiang membongkar pipa PDAM di belakang Pendopo Bupati Aceh Tamiang selasa 30 Juli. Keberadaan pipa ini sebelumnya dituding telah merusak pengerjaan bahu jalan di belakang Pendopo. Usia aspal yang belum sampai seminggu bergelombang dan pecah hingga tidak bisa dilalui kendaraan. PPTK Dinas PUPR Aceh Tamiang, Iman Darida, ketika ditemui di lokasi menjelaskan pipa PDAM yang bocor merupakan pipa lama yang sudah berusia 20 tahun dan tidak digunakan lagi. PDAM sendiri sudah memasang pipa baru yang terletak di seberang jalan Pendopo. Iman Darida menjelaskan pihaknya terpaksa membongkar seluruh aspal baru sepanjang 55 meter itu. Dalam waktu dekat pekerja akan mengaspal ulang seluruh ruas bahu jalan itu. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV.